Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Siapa pertama kali yang harus saya hormati Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan suara yang lirih Umuka Ibu Lalu kemudian sahabat bertanya lagi Lalu siapa ya Rasulullah Kedua kali ya Rasulullah Sama saja menjawab umuka Ibu Ketiga kalinya Rasulullah SAW ditanya lagi oleh para sahabat Jawabannya sama Ditanya oleh seorang sahabat Jawabannya sama Lalu siapa ya Rasulullah SAW yang harus saya hormati Umuka Ibu Lalu terakhir kali sahabat itu bertanya lagi Lalu siapa ya Rasulullah SAW Bapak Begitu besar peran seorang ibu dalam kehidupan seorang anak Bahkan kata Sayyidina Umar Rasulullah SAW Sayyidina Umar ini orang yang adil Bahkan syaitan ini takut sama Sayyidina Umar Diceritakan ketika Sayyidina Umar lewat di suatu jalan Kemudian berpapasan dengan syaitan Syaitan itu Dikatakan syaitan itu mencari jalan yang lain agar tidak terpapasan dengan Sayyidina Umar Semoga kita mendapatkan jiwa yang tegar dan bijak Serta adil seperti Sayyidina Umar Apa kata Sayyidina Umar Ketika kamu berjumpa dengan orang sukses Tidak usah kamu tanyakan Sesuatu hal yang lain Tapi tanyakanlah dua hal Yang pertama siapa ibu yang melahirkannya Dan yang kedua siapa istrinya Peran wanita di dalam kehidupan seorang manusia Utamanya laki-laki Itu sangat kuat teman-teman Bahkan ada yang bilang Jika kamu ingin tahu Baiknya satu daerah Lihatlah wanitanya Jika wanitanya menutup Allah Jika wanitanya tohat sama Allah Jika wanitanya sudah Istiplah mahasodat lima waktunya Berarti daerah disitu aman Berarti daerah yang kamu tempati Atau yang kamu kunjungi Itu daerah yang baik Ada keteranganan seperti itu Dari saking pentingnya seorang manusia Tapi sayangnya sekarang ini Sudah banyak orang yang tidak percaya Dengan keberkahan orang tua Mari kita pikir-pikir Ada di Jawa ini namanya Sehsan Jepes Ulama asli Jawa Asli Indonesia Yang karangan kitabnya Diakui dimana-mana Dikaji di Kairu Mesir Dikaji di Tarim Dan juga dikaji di berbagai negara lainnya Apa tirakat ibunya Setiap malam Sehsan Jepes ibunya ini Beribadah dikir Apa rupin Allah Mendekatkan diri kepada Allah Jagung satu timba Dibuat sebagai meditan Mungkin dikir Ya subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Inna Allah Akbara Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Dibiyati untuk anaknya Lalu seketika Janggung yang ada Di dalam pembah itu Berubah menjadi emas Nangis Buminya Sehsan Jepes ini Nangis Ya Allah Saya tidak menginginkan Dunia Ya Allah Saya tidak menginginkan Jagungnya Yang jadi emas Yang sebanyak Satu timba ini Ya Allah Kata siapa? Kata ibunya Atau uminya Sehsan Jepes Sama kan Kayak ibu-ibu kita Kayak ibu-ibu Milenial jaman sekarang Kalau nemu emas Satu timba Ya nangis Ya Allah Kenapa cuma Satu timba Kok tidak dua timba Kurang malah Tapi beda Dengan uminya Sehsan Jepes Kemudian Apa yang terjadi Emas yang ada Di dalam timba Berubah menjadi Jagung lain Ya Allah Apa gunanya Emas yang ada Dalam satu timba ini Saya tidak mau Penewahan dunia Dan seisinya Kalau hanya Nantinya Saya akan punya Anak yang berhak Akhirnya Emas yang ada Dalam timba Kembali menjadi Jagung Dan lah Denah seorang ulama Asli Indonesia Yang karang kitabnya Diaku Dimana-mana Siapa beliau Berawal dari seorang Ibu yang hebat Melahirkan Anak-anak yang hebat Begitu juga Dengan kita Teman-teman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ridullah Fi ridul walidin Yosukhtullah Fisukhtil walidin Ridunya Allah Tergantung ridunya Orang tua Dan Amarahnya Allah Murkanya Allah Tergantung Bagaimana Kemurkaan Kedua orang tua kita Intinya Tidak ada orang Yang hebat Terkecuali Menghubdi Kepada orang tua Menghormati Kepada ibunya Dan menghormati Kepada ayah Ayahnya